Halo guys, selamat pagi dan Assalamualaikum Oke, kali ini saya akan mencoba memanaskan mesin ini ya Mesin PO yang saya gunakan kerja disini ya Sebab udah beberapa hari gak hidup Takut, gak bisa hidup Ataukah baterainya udah rusak atau Udah gak bisa start lagi ya Oke, dan sekaligus disini saya akan membagikan Cara, bagaimana cara mengatahui Baterai PQ ini bisa dicas apa enggak Menyimpan cas-casan apa enggak ya Oke teman-teman, ini khusus buat teman-teman mula ya Buat teman-teman yang udah senior ya Diabaikan aja videonya teman-teman ya Oke, ini sebagai hiburan saja dan Saling membantu sama teman-teman kita yang masih umum lah Oke, saya akan cek dulu mesinnya Kita sudah berapa hari ya Sudah gak dihidupkan ini mesin Saya akan cek dulu Oh, airnya kering, Jan Oh, no Kering ya Bocor apa enggak ya Dengki saya Air kering teman-teman Ini musti mau tambah air ini Minyak hitamnya Oke ya Ini minyak hitam Tempat masuk di minyak hitam disini Tapi Kita kena Ambil air dulu ini Sebab airnya Sudah kering Oke teman-teman Saya ambil air dulu Saya isi Ikutin terus videonya ya Nanti saya kasih tahu tutorialnya Cara Ngecek baterai Oke Oke, langsung aja teman-teman caranya ya Sebelum saya melanjutkan video ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Dan komen di bawah Agar channel saya semakin cepat berkembang Oke teman-teman Pertama Kita masukkan kunci Dia disini ada dua cara ya Untuk mengetahui Baterainya di charge apa enggak Kemasukan charge apa enggak ya Ini buat teman-teman pemula ya Yang belum sama sekali bisa membawa beho ya Biar kita sama-sama bisa teman-teman Oke, langsung kita masukkan kunci Ini kuncinya disini Nah ini yang diperhatikan ini ya Lampu Lampu yang merah ini ya Di setiap mesin itu mesti dia ada lampu Kadang-kadang disini Tapi Tapi mesin saya ini sudah lama ya Ini mesin Macam-macam jenis mesin ya teman-teman ya Kalau super key memang disini tempat Lampu dia Sebab ini mengingat mesin sudah lama Jadi lampu yang ini Lampu yang disini Biasanya disini lampunya Biasanya disini lampunya Tapi Sebab ini mesin sudah lama Jadi dipindah kesini Sudah di modipipe ya Kadang-kadang mesin bokenya yang ini Kadang-kadang di depan sana Tergantung ya Tergantung mesin Super E Super K Super M Super N Lain-lain ya Pokoknya teman-teman carilah Di setiap pokoknya Oke, caranya yang pertama Jika kita On kunci Lampu akan menyala ya Lampu akan menyala teman-teman Ini cari yang pertama Baterinya masih oke Terus Jika kita hidupkan Saya coba sedar ya Oke teman-teman Mesin sudah menyala Nah Kalau lampunya tetap hidup Berarti itu bateri Enggak kemasukan cas Enggak kemasukan cas Kalau lampu yang ini hidup Waktu dia mesinnya hidup Lampunya juga hidup Berarti itu Baterinya Enggak kemasukan cas Tapi jika lampunya mati Sesaat mesin sudah hidup Lampunya mati Berarti Tandanya Baterinya Di cas Atau Kemasukan cas Sudah oke Maksudnya Baterinya oke ya Nah ini cara yang pertama Dilihat dari lampu yang ini Oke Cara yang kedua teman-teman Saya langsung aja Ke mesinnya Kedepan sana Kita hanya menggunakan Sepana Si sepana Atau agama inggris ya Kalau bahasa inggris ya Ataupun Sepana apa aja Pakai tang pun boleh Pakai tang Saya menggunakan ini aja Kalau menggunakan sepana Cara yang kedua Untuk mengetahuinya Sudah lama Sehingga hidup Cara yang kedua Disini teman-teman ya Disini Disini Ini yang Kepulnya ini Dikasih Tahan Ya disini Kalau di Kalau dilengketkan Ditempelkan ke sini Dia ada Tarikan magnet ya teman-teman Berarti itu tandanya Bateri oke Bisa di cas Kemasukan cas Kalau gak ada Tarikan magnet Bila kita Satukan disini Ditempelkan Berarti Itu Baterinya Enggak kemasukan cas Oke teman-teman Itu cara dia ya Nah ini kan Ada magnetnya nih Nah Ada Sudah lama ya Oke teman-teman Itu dia Cara yang Kedua ya Cuman itu caranya Untuk mengetahui Bateri Beho Bisa di cas Oke Moga video ini Bisa bermanfaat Dan saya akhiri Video ini Sampai disini Teman-teman ya Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax